Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube kamar saya belum digital salam berkreasi jadi kita akan bikin topi lagi untuk desain-desainnya seperti ini allegro musik kemudian seminar eko literasi ini untuk sidang skripsi katanya kalau nggak salah kemudian ini ada dari customer yang udah lama udah langganan gua ada rudal trendy rudal hobiku kemudian ini topi topinya ya ada dari topi klasik eh sorry topi panel kemudian snapback modern bagian belakangnya kayak gini snapback modern kemudian ada snapback klasik klasik itu kayak gini ya yang ada tali putih nah bagian belakangnya juga putih kemudian ada topi bucket bucket head itu ada warna hitam maroon biru navi dan putih ini juga sama bucket head dan ini snapback modern sebenarnya penamaan-penamaan kayak snapback modern snapback klasik vpanel gitu gua rada ngarang aja sih sebenarnya bukan ngarang ya apa ya karena di pasaran itu banyak yang bilang snapback modelnya kayak gini banyak yang bilang juga snapback modelnya kayak gitu nah gua agak bingung juga bahkan topi baseball itu ada beberapa macem kan makanya gue kasih nama sendiri aja jadi begitu ada customer yang nanya gue langsung kasih gambar aja nih snapback modern yang gini snapback klasik gini menurut gua pribadi gitu kalau misalkan tanpa konfirmasi melalui foto atau melalui gambar kadang-kadang kita salah nebak dan bakal salah produksi gitu jadi ikutin aja terus videonya sampai selesai dan jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe dulu kita akan menuju seribu subscriber ini makasih banget ternyata banyak juga temen-temen yang berjuang di hal yang sama kerjaan yang sama di area-area pekerjaan sablon-sablonan lah ya kita sama-sama berjuang mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang lancar amin ikutin terus video ini sampai selesai yuk ini seperti biasa gua selalu ngelebihin ya untuk nge-printnya itu karena nanti kalau misalkan gak dilebihin gini terus ada kesalahan sedangkan misalkan printer biar DTF-nya udah dimatiin itu kita harus cleaning lagi enggak harus sih tapi gua selalu mewajibkan kayak gitu kalau misalkan printernya udah lama nggak dipakai bahkan itu hanya sejam dua jam gua pasti selalu cleaning gitu dan itu lumayan enggak boros sih tapi emang ketentuannya gitu itu agak ngebuang tinta gitu lah Oh ya untuk ketentuan desain di sablon topi kalau gua sih ngikutin dari panjang maksimal si penampang mesin pressnya jadi maksudnya ininya nih jarak dari ujung sini ke gua ujung sini itu kalau nggak salah 14 cm deh coba nanti gua ukur dulu ya sebentar ya maksudnya ini gua ngasih gambaran ke teman-teman yang mau buka usaha sablon topi ini kira-kira desainnya itu maksimal berapa cm sih ya kita lihat ya ini penggarisnya kelihatan nggak ini udah gua kasih apa namanya solat tip putih di belakangnya ini kan 0 dari sini ya set gua gini nah ini maksimal itu sekitar sebenarnya 15 cm 15 itu udah mentok banget ya ke pinggiran pasti kalau misalkan pun terpaksa banget harus 14 baru 14 tapi standarnya gua paling gede itu paling 12 atau 12 atau 13 lah gitu 12 cm kecil atau gede sih kita lihat di topi aja langsung ini topinya ya ini snapback modern itu adalah topi yang penampangnya paling besar kalau menurut gua nih untuk 12 itu dia dari sini nolnya sampai sini set tuh udah gede banget ya udah sisanya di pinggir paling dua jari tuh makanya 12 itu kalau menurut gua pribadi itu udah udah oke lah udah standarnya lah kalau menurut gua 12 itu ya kecuali kalau misalkan customer yang ngontot minta 13 ya udah kasih 13 kenapa 12 karena apa ya bisa dibilang ini aja sih bagus enggaknya sih sebenarnya selera ya alesan kepatutan aja lah ibaratnya kayak gitu ya tapi ya sekali lagi itu balik lagi ke konsep itu balik lagi ke customer yang punya duit kita cuma ngikutin oke ada trouble sedikit di sini ini topinya ternyata udah kotor ya jadi ini stok lama yang kalau misalkan gua taruhnya itu kan empuk-empuk gini nah ini kan bagian bawahnya hitam mungkin luntur atau gimana jadi ini kayak ada kotor-kotor gitu ngeliatnya tuh bagian bawahnya hmm gue ini apalagi nih waduh gagal nih orderan gua bakal bilang aja ke orangnya Mas kayak gini balikin-balikin deh uangnya nggak apa-apa yang penting gua juga males sih kalau misalkan kotor gini apa gua cuci aja ya coba ya dikucek-kucek sebentar gitu ilang nggak ya nanti deh jadi untuk topi nah ini juga nih kelihatan nggak tuh bagian atasnya jadi buat teman-teman yang mungkin nyetok topi putih ada baiknya begitu sampai kalau misalkan topinya udah sampai di kalian itu langsung dipisahin aja mendingan di plastikin satu-satu kalau bisa karena kalau ditumpuk gini apalagi tumpuk di bagian atasnya itu hitam atau biru atau merah pasti nanti luntur kayak gini gitu karena kan itu pewarna ya nanti gua bilang dulu deh ke orangnya ya oke sekarang kita lanjutin aja untuk topi yang ini dulu ya yang gambar ikan rudal kita pasang di sini nanti jadinya kayak gini ya yuk ikutin terus Oke sedikit update jadi untuk topi putih yang tadi yang kotor gua udah chatting ya ke orangnya nanti bakal gua tampilin di video ini jadi gua bilang nih gua kasih fotonya terus gua bilang Om udah jadi topi sorry tapi sorry banget nih ternyata pada kotor kemarin dilihat sekilas sih nggak kelihatan tapi pas selesai di press baru kelihatan terserah terserah si om aja mau di cancel juga nggak apa-apa nanti saya refund terus saya belum coba dikucok pakai air sih takutnya nggak sempet aja soalnya masih ada deadline yang lain jadi gua kirim foto-fotonya juga ke dia terus Alhamdulillah dia bilang nggak apa-apa sih nggak apa-apa jadiin aja om gitu jadi nggak enak gua bilang gitu nah dia rencana mau ambil tadi mal eh nanti malam dan nggak tahu nih belum bales lagi orangnya antara nanti malam atau besok pagi gitu jadi cara yang gua bangun ke customer gua kayak gitu sih ya gua padanya aja kalau misalkan memang kotor dan itu jadi tanggung jawab gua ya gua bilangin aja gitu kalau ya misalkan uangnya mau di refund ya gua kasih lah bahkan dulu pernah waktu gua masih pakai masih main sablon manual gua pernah bikin kaos kelas kelas anak-anak SMA satu angkatan itu salah semua salah hanya di penulisan aja jadi kalau nggak salah tuh mereka tuh jurusannya apa akun akuntansi akuntansi itu kan tulisannya pakai N ya akuntansi atau nggak ya pokoknya salah antara itulah salah-salah ditulisannya ya udah pada akhirnya eh gua bikin ulang lagi dari awal dan itu kaosnya gua bagi-bagiin ke saudara-saudara gua aja udah Alhamdulillah sih kepake sih semuanya tapi ya gitulah pokoknya intinya harus siap untuk bertanggung jawab karena kalau custom-custom gini kan pasti kita harus bikin sesuai apa yang customer kita mau bukan yang kita mau tapi yang customer kita mau kalau misalkan nggak sesuai ya berarti mereka kecewa lah dan itu bisa jadi awal yang buruk untuk mengembangkan link-link customer ke yang lebih luas gitu jadi ya itulah pelajaran hari ini ya gua juga nggak menduga bakal ada kejadian kayak gini meskipun cuma sedikit tapi ya udah life must go on jadi kita akan terusin lagi untuk topi yang berikutnya by the way yang rudal udah beres bisa dilihat hasilnya seperti ini ini yang gua bilang ya ini 12 cm udah segede gini coba kalian bayangin kalau misalkan kita bikinnya maksimal 14 cm cuma itu balik lagi ke selera cuma kalau untuk gua ini 12 cm itu udah gede banget segini ini sekitar 12 atau 12 tengah lagi tuh Oke ya kita akan terusin lagi yuk selamat menikmati selamat menikmati disini adalah spot yang lumayan gelap ternyata kalau di video tadi pakai lampu kayak gitu juga nggak bisa tahan lama dan jelek ya ternyata gue punya ini lampu LED panjang gitu jadi paling gua taruh di bawah sini aja kali ya truk gitu nah harapannya sih ini biar bisa terang gitu sebenarnya kalau di gua sih terang tapi kalau di video kurang kayaknya ya jadi kita akan coba pasang dulu ini di atas itu ya oke udah kepasang kayak gini aja dulu deh sementara kita coba dulu ya nyalanya nah lumayan kan langsung kelihatan kelihatan kotornya nanti dibersihin deh biar lebih estetik ah estetik oke ya lebih mantep nih kayaknya nih coba kita tes oke sorry agak berantakan Oke jadi sekalian aja ini gua mau ngasih tutorial untuk ngepress topi bucket jadi biasa aja sih kalau topi bucket tinggal ditaruh aja kayak gini yang harus diperhatikan adalah paling jahitan yang kanan kirinya ini harus seimbang karena kalau misalkan kanan kirinya udah seimbang artinya yang di atas sini udah pasti center itu tengahnya ya oke kameranya kurang sini kan adalah nikmatin aja ya tontonan ini Oke terus langsung aja di jangan lupa dipotong dulu ini bagian pinggir pinggirnya biar lebih gampang untuk memposisikan di bagian tengah kalau gua sih biasanya gitu ya caranya bisa kalian coba-coba sendiri aja kalian bisa bakal temuin cara yang mungkin lebih enak lebih presisi tapi kalau gua sih seperti ini ya Nah oke kira-kira udah di tengah ditahan dulu jangan lupa masking hit pressnya dipasang ini udah dekil kayak gini tapi tenang aja ini masih nempel dan kotorannya nggak bakal nempel ke bahkan ke warna-warna putih itu udah buat tes ya kalau misalkan kalian mau sekali lagi gua promosi nih bisa kalian cek aja di kolom deskripsi kalau mau ngetes si masking hit press ini Nah kalau udah pas di tengah kayak gini langsung aja ditaruh kertas teflonnya kemudian kita press selama 15 detik Wah lebih asik nih kalau nyala gini tinggal dibersihin aja itu tempat cicak-cicak suka pada ngumpul di situ suka nemenin gua kerja sih sebenernya cicak Oke udah ada bunyi kita langsung angkat Wah ini kabel masih bergelantungan ya maaf saudara-saudara berantakan terus kek kita tinggal tunggu dingin teringinkan kira-kira udah dingin langsung ditarik aja Oh ya kalau misalkan kemarin kalau masalah ada yang nanya pet film DTF untuk topi untuk kaos untuk apa gitu itu sama enggak sama semuanya sarma selama yang gua tahu itu pet film itu cuma dibagi ke dalam dua hal yaitu dicabut pada saat dingin dan dicabut pada saat panas jadi ada pet yang bisa dicabut dalam keadaan panas itu sebenarnya untuk ngejar apa namanya waktu produksi ya biar lebih cepet tapi banyak yang bilang gua belum nyobain sih banyak yang bilang kalau misalkan pakai yang model pet yang bisa dicabut pada saat panas itu ada resiko tulisan-tulisan kecil itu bakal ikut keangkat kayak gitu Nah ini ini dia hasilnya udah jadi sebentar ya kita pres lagi sekali lagi deh langsung nanti gua kasih lihat hasilnya 15 detik harap bersabar-harap bersabar melihat kotoran-kotoran di sini ya bisa aja sih sebenarnya gue beresin dulu baru mulai syuting tapi ya yaudahlah gini aja lah apa adanya Oke udah 15 detik yang kedua dan hasilnya seperti ini kelihatan kah loh lampunya terang jadi gampang enggak perlu ngecas-ngecas baterai lagi karena udah kecolok di sana Oke ya itu sebenarnya ada warna hitamnya dalamnya jadi nggak putih doangnya ada hitamnya Oke gua lanjutin untuk tinggal sisa tiga topi lagi ya gua ini bakal time-lapse aja tuh udah kerekam ya kurang lebih tapi kayak gitu ya proses produksi topi di video kali ini soalnya nih gua mau nungguin orang juga tadi ada yang mau datang katanya bikin kaos buat di distro dia katanya boleh terlihat dulu Oke makasih udah nonton sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa untuk di like dan juga subscribe di share juga boleh ke temen-temen yang lagi ngejalanin bisnis yang sama dengan apa yang lagi kita jalanin sekarang makasih yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih